Kami tegaskan lagi bahwa ini adalah amanah konstitusi. Ya, nggak percaya kalau yang jualan ngomong. Kita tidak boleh terlalu menutup-nutupi risk-nya. Maksim ini bukan 100% untuk menghilangkan COVID-19, bukan. Salam sehat selalu Sobat Medkom. Kembali di crosscheckmedcom.id, saya Indra Molana. Awal November ini dikabarkan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan mulai datang dari tiga perusahaan Cina. Sinovac, Sinovac, dan CanSino. Beredar kabar juga bahwa proses vaksinasi juga mulai dilakukan di bulan November. Apakah kabar ini seharusnya menjadi kabar yang mengembirakan atau justru membuat was-was? Karena Ikatan Dokter Indonesia justru mengingatkan Menteri Kesehatan dan menyoratinya bahkan agar proses vaksinasi tidak terburu-buru. Kita langsung crosscheck saja kali ini dengan Pak Daeng M. Fakih, Ketua Umum dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Daeng. Waalaikumsalam, Pak Indra. Baik, kemudian ada Prof Amin Subandrio, Kepala Lembaga Ikman. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof Amin. Waalaikumsalam, Mas Indra. Dan ada epidemiolog Pak Pandu Riono. Selamat pagi, Pak Pandu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Kita nanti juga menunggu, semoga bergabung ya Pak Dhani Amrul Ikhdan yang sudah mengkonfirmasi, juga akan berdiskusi bersama kita kali ini. Beliau merupakan tim ahli utama kantor staf presiden. Baik, kita mulai dari IDI terlebih dahulu, Pak Daeng. Kemarin menyuruh hati Menkes. Apakah memang sebenarnya IDI juga mendengar adanya kepastian bahwa bulan November, yang kurang lebih mungkin tinggal seminggu lagi atau dua minggu lagi begitu, akan ada proses vaksinasi sehingga membuat khawatir dari IDI? Ya, kalau mendengar kepastian sih tidak. Cuma isu-isu saja ya. Mungkin juga ada dari pihak pemerintah yang menyampaikan. Tapi kan untuk kebaikan semua kan, ini kan jadi tanggung jawab lah untuk kita-kita yang mungkin tahu atau yang bersentuhan ya untuk memberikan masukan kan. Masukan IDI ya seperti yang sudah disampaikan. Mas Indra pun sudah tahu nih, jadi alayak sudah tahu lah. Jadi masukan IDI itu kita sudah diskusi ya dengan banyak pakar, asosiasi yang langsung menangani imunisasi seperti ini lagi dan lain. Kita sudah diskusi. Makanya daripada ada simpang siur ya, berita-berita yang mungkin tidak jelas dari mana. Tadi Pak Pandu mengatakan ini membahas sesuatu yang belum ada ya. Kita kasih inilah, kasih masukan, kasih rekomendasi. Kalau memang mau melakukan, ya harus disiapkan mata. Dalam pemilihannya itu harus menjamin keamanan, menjamin kehasiatannya, menjamin imunijenitasnya. Itu yang kami sampaikan supaya kalau dilaksanakan di lapangan menjadi baik ya, memang semua pakar mengatakan vaksin ini bukan 100% untuk menghilangkan COVID-19. Memang bukan. Bukan ya. Berapa persen kira-kira Pak Daeng? Kalau masyarakat awam kita ini bertanya-tanya. Kalau harapan besar, iya. Harapan besar, iya. Untuk menekan laju COVID-19 ini, itu memang besar harapannya. Kalau enggak besar harapannya, enggak mungkin Prof. Amin Subantrio itu memproduksi vaksin mirah putih. Tapi besar harapannya meskipun memang tidak 100% ya. Tapi dengan vaksin yang ada, berkeyakinan, kami berkeyakinan orang-orang kesehatan itu, COVID ini bisa sangat ditekan penularannya. Pak Daeng, ada kekhawatiran harus dilakukan persiapan yang matang, harus dilakukan tahap-tahap yang jelas, sehingga juga baik bagi masyarakat, walaupun sebenarnya tidak 100% vaksin ini untuk menangkal COVID-19. Tetapi begini pertanyaannya, lalu kemudian kalau tidak dilakukan dengan baik, dengan matang, apa sih kemungkinan terburuk sehingga kita semua tahu? Karena kan sekarang ini berpikir ada virus, diharapkan ada vaksin secepatnya. Ketika vaksin itu tidak melalui proses yang baik, katakanlah meminjam istilah tergesa-gesa tadi, apa sih yang paling terburuk, Pak Daeng? Sehingga masyarakat bisa mengerti. Kalau menurut saya, ada tiga penting ini. Yang pertama, vaksin ini banyak penolakan, kalau tidak disiapkan matang. Kenapa? Ini karena berita simpang siur, banyak kuat, masyarakat kan masih banyak yang khawatir, banyak yang takut. Ini harus diselesaikan dulu. Yang kedua, kan waktu pelaksanaan di lapangan itu butuh tenang. Kemudian alatnya apa. Kesuksesannya bisa nanti tidak sempurna. Yang ketiga, mungkin yang lebih penting, karena harus disiapkan, dikasih ruang lah, Badan POM itu sebagai otoritas untuk bekerja ya, untuk mencari jenis vaksin mana yang sudah terjamin keamanannya, kehasiatannya, dan lain-lain. Kalau itu tidak disiapkan dengan baik, ya pasti kekhawatiran tentang keamanan itu akan muncul. Nah, BEPOM sekarang sedang berada di Cina begitu. Apakah ini bentuk dari ketergesa-gesaan itu? Ataukah memang ini ruang untuk melakukan persiapan itu, Pak Daing? Ya, saya kira itu salah satu langkah ya, yang sudah dilakukan Badan POM. Tapi kan, prosedur dan prosesnya kan tidak hanya sekedar ke Cina. Dia harus mengkaji semua uji klinis yang sudah dilakukan ya. Mungkin juga di Indonesia, di beberapa negara, untuk tadi dilihat itu. Keamanannya, kehasiatannya, dan keimunogenitasnya. Pak Amin, Pak Amin sendiri juga dalam proses untuk vaksin merah putih ini masih terus berjalan. Tapi mungkin Pak Amin boleh memberikan pendapat kira-kira, Pak Amin, Sekarang ini vaksin yang tengah dikejar begitu oleh pemerintah kita adalah vaksin Sinovac yang ada di Cina, kemudian juga Sinovac juga, dan satu lagi begitu, Kansino ya, juga dikejar. Nah, informasinya memang sudah melalui uji klinis fase 3. Apakah memang betul misalnya ini sudah cukup secara keamanannya, atau secara ideal tahapan-tahapan ini sudah dilakukan, seperti itu, Pak Amin, menurut analisis Pak Amin. Ya, sebelum analisis saya nih, sebetulnya kita mesti memahami bahwa di dunia ini seluruh pengembangan vaksin, belum ada satu pun dari sekian hampir 200 calon vaksin yang sedang diproses, baik yang dari negara maju maupun beberapa negara lain, belum satu pun yang sudah menyelesaikan fase 3. Belum ada satu pun kandidat vaksin yang menyelesaikan fase 3 ya? Fase 3. Jadi kalau kita bicara fase 3 itu adalah, memang dia sudah mencakup jumlah orang yang ditargetkan, kemudian sesuai dengan populasi yang ditargetkan juga. Karena fase 3 itu memang didesain untuk dilakukan di multi-center. Multi-center kalau bisa multi-country. Latar belakangnya adalah kita ingin melihat reaksi vaksin itu, artinya manfaat dan keamanannya terhadap berbagai subjek yang memiliki latar belakang berbeda. Jadi apakah itu etnisnya berbeda, apakah itu genetiknya berbeda, lingkungannya berbeda, kemudian gaya hidupnya berbeda, karena respons imun seseorang itu akan berbeda. Nah itu makanya dilakukan di beberapa negara, ada yang sudah lebih dahulu dari Indonesia, tapi belum ada satupun yang sudah dilaporkan secara resmi, fase 3-nya sudah selesai, dan lulus begitu ya. Analisisnya ABCDE. Karena uji klinik itu kan didaftarkan di clinicaltrial.gov. Itu semua seluruh dunia harus tahu dilakukan uji klinik, dan nanti hasilnya juga harus dilaporkan. Dari situ kita bisa melihat bahwa kalau ada vaksin yang mau dipakai di Indonesia, tentunya harus mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang dalam hal ini, badan POM dulu, kemudian kemenjaraan kesehatan. Nah, bagaimana mereka... Ijin secara internasional ada nggak, Prof. Amin, yang dibutuhkan kira-kira? Kan tadi itu izin dari BEPOM dalam negeri ya, dan kemudian... Betul. Yang paling ideal adalah kalau ini dalam situasi biasa ya, bukan pandemi, itu lazimnya adalah vaksin itu dikembangkan satu negara, kemudian oleh WHO sudah dipastikan bahwa itu sudah menisiharat semuanya, dan WHO merekomendasikan, baru itu bisa dipakai di negara lain. Kalau mau dipakai di negaranya sendiri, itu... Nggak perlu izin internasional? Nggak perlu WHO. Jadi, badan POMnya masing-masing negara yang memberikan izin. Tapi kalau mengambil yang dari Sinovac, Sinovac, dan juga Kansino itu, mereka perlu izin internasional, Prof. Amin. Itu akan lebih memudahkan badan POM. Tapi badan POM masing-masing negara, kalau mereka mau, bisa. Tapi tentu kan nggak sembarangan. Mereka harus melihat juga, semua hasil uji klinik fase 1, 2, 3 yang sedang berjalan, kalau memang itu menunjukkan efekasi dan juga safety yang diharapkan. Bisa saja dengan pertimbangan sekaligian, pertimbanganlah emergency. Emergency use authorization itu bisa diberikan di tengah-tengahnya uji klinik fase 3. Dengan catatan, uji kliniknya tetap harus dilakukan, pemontauan efekasi dan safety harus tetap dilakukan sampai selesai. Bahkan nanti setelah di, misalnya, berhasil, sudah dipasarkan, fase keempatnya tetap harus dilakukan. Maaf, Prof. saya garis bawah lagi ya. Berarti ketika B POM sebuah negara, ingin menggunakan yang disebutkan vaksin tadi itu, artinya terserah negara tersebut begitu ya, ketika B POM-nya meluluskan silakan. Tapi apakah memang tetap harus lulus dari uji atau izin begitu emergency use authorization tadi? Ya, jadi yang paling mudah untuk B POM misalnya Indonesia ini, kalau misalnya WHO sudah menyatakan, oh vaksin X ini sudah bisa dipakai untuk emergency use. karena di WHO ada namanya EUL, emergency use listing. Jadi daftar vaksin-vaksin yang memang sudah bisa dipakai untuk emergency. Namanya emergency tidak berarti dipakai untuk seluruhnya. Pasti ada target populasinya juga. Kita dengar laporan kan di beberapa negara sudah diberikan 2-3 bulan yang lalu, tapi terbatas misalnya pada militer, pada populasi tertentu. Tidak dipakai semuanya. Karena sifatnya emergency tadi ya. Emergency, jadi dianggap ini bisa melindungi mereka-mereka yang memiliki risio tinggi untuk terpapar karena tugasnya. Oke, baik. Baik, sekarang saya bergeser kepada Pak Pandu. Pak Pandu, tadi memang disebutkan Prof Amin, kandidat dari 200 kandidat vaksin yang ada di dunia ini belum ada yang menyelesaikan fase 3 sebenarnya. Oke, memang kemudian ada kondisi tertentu bisa digunakan untuk emergency. Harus lolos juga emergency use authorization misalnya dari WHO tadi. Nah, tapi begini pertanyaannya. Apakah kemudian dengan alasan emergency use tadi, Indonesia pemerintah kita bisa kemudian mengambil dari 3 perusahaan Cina tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda ya, dari Sinovac berapa begitu, dari Sinovac berapa, dan dari Kansino berapa. Dengan alasan emergency use tadi, Pak Pandu. Kan ini sebenarnya belum lolos, bukan belum lolos, belum menyelesaikan. Fase 3 sebenarnya, Pak Pandu. Tergesakah kita? Bukan saja tergesa-gesa, tapi apa tujuannya? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kalau tujuannya ingin melakukan, menguji lebih lanjut gitu ya, itu bisa saja. Tapi kan nanti kan problemnya kan ini emergency use-nya mau dipakai untuk penduduk secara keseluruhan. Seakan-akan ini menjadi suatu program vaksinasi untuk seluruh penduduk. Di usia 15 sampai 59 tahun, eh 18 sampai 59 tahun. Sehingga memang tidak pernah, oh hanya untuk penduduk khusus saja yang seperti Mas Amin katakan. Ya kan, jadi dan kita belum tahu. Populasi tertentu ya. Belum tahu ini vaksin yang mana yang mau dipakai. Kenapa semua vaksin mau dibeli. Kita mau bikin toko vaksin atau kafetaria vaksin. Ya kan, apa gimana gitu. Semua pabrik vaksin didatengin. Ini kan seakan-akan deal-deal bisnis. Mau beli vaksin di perusahaan tertentu, dijual ke Indonesia. Untuk masyarakat ini pakai yang ini. Pakai masyarakat ini pakai yang ini. Ya nggak bisa seperti itu. Jadi kan harus dipilih lah. Jadi pemerintah dalam benar-benar teknik, kita nggak tahu siapa sih pemerintah dalam hal ini yang berwenang untuk memilih jenis vaksin. Apakah mereka pernah bertanya kepada Mas Amin misalnya. Oh, vaksin kan banyak jenisnya. Ada jenis virus yang dimatikan. Ada yang menggunakan protein bagian dari virus. Ada yang pakai messenger RNA. Jadi banyak sekali kandidat-kandidat vaksin yang cara pembuatannya beda. Dan cara nanti pemberiannya beda. Ada yang dua kali, ada yang satu kali. Dengan menggunakan itu kan tentu ada alasan-alasan ilmiah yang tidak mudah dipahami oleh setiap orang. Apalagi bukan orang kesehatan. Nah ini kan deal-dealnya oleh Kementerian Perekonomian. Ya kan? Dan BUMN. Jadi sifatnya bukan untuk mengatasi pandemi. Tapi ini ada pandemi. Dan narasinya bahwa untuk mengatasi dengan vaksin. Jadi mereka deal-deal vaksin ke beberapa perusahaan vaksin. Dan kemudian dibeli, disecure jumlah yang bisa mereka beli. Dibayar uang mukanya. Atau cari uang mukanya dari pinjem dari bank dari mana. Gak tahu. Dengan janji nanti akan dibeli oleh pemerintah Indonesia sebagian. Atau kemudian juga ada yang dibeli oleh rakyat sebagian yang mampu. Ini kan vaksin bukan program vaksin untuk mengatasi pandemi. Nah itulah. Jadi kita fase 3 itu sangat penting. Fase 1, fase 2 kita sudah tahu. Berapa yang bagaimana. Apakah sudah ada bisa dibangkitkan imunogenitisnya. Atau antibiotiknya. Karena fase 3 ini kita mengukur efekasi. Mengukur efekasi itu di dalam klinikal trial yang dilakukan di Bandung. Itu menurut saya gak bisa itu mengukur efekasi. Menurut saya ya. Kenapa? Jumlah sampelnya sedikit. Cuma 1.620. Itu pun tidak tercapai. Sampai terakhir dilaporkan. Jadi berapa sampel yang dibutuhkan? Itu kurang ya? 1.620 yang bahkan disebut hampir mencapai 1.700 sebenarnya diklaimnya begitu. Iya. Apaan tuh? Kalau ada apa didek-nekin. Kalau yang ini didukurang-kuranginnya. Pembulatan ke atas. 1.620 dan itu pun baru 1.000 sekian. Ya kan? Jadi belum tercapai targetnya. Jadi mungkin yang saya khawatirkan adalah hanya bisa mengukur profil imun jenitas. Mereka bilang 80% datanya sudah ada. Ya data yang sudah ada itu cuma mengukur profil imun jenitas. Ya gak usah nunggu sampai 6 bulan. Sekarang langsung diberikan vaksin beberapa waktu kemudian kita bisa mengukur. Tapi pertanyaannya adalah apakah imunitas yang dibangkitkan dari pemberian vaksin mampu melindungi orang tersebut dari infeksi. Kalau itu tujuhnya. Atau mampu, ada tujuan lain mungkin bisa, melindungi orang yang mungkin terinfeksi tapi tidak menjadi sakit atau dirawat di rumah sakit. Nah itu tujuan-tujuan riset tuh kayak gitu. Itu bukan berarti saya merasa ahli vaksin ya. Tapi kebetulan aja dengan kejadian saya pernah terlibat dalam mendesain untuk persiapan penelitian vaksin ISI-V. Berapa tahun yang lalu, sejak saya sekolah, kemudian waktu penelitian vaksin ISI-V di Bangkok, pada pembunuhan narkoba suntik. Karena terlibat. Jadi saya bisa memahami apa yang terjadi kalau kita mau melakukan uji vaksin atau vaksin studies untuk mengukur vaksin 3 di Indonesia ini. Jadi saya lihat kok semuanya tuh tidak terbuka gitu kan. Dan karena tidak terbuka, jadi saya mencari tahu. Kalau tidak terbuka, saya malah curiga atau skeptis. Pasti ada sesuatu yang disemunyikan. Ya dibilang, oh kita terbuka kok. Makin sering bilang mereka terbuka, semakin saya tidak percaya akan tidak terbuka. Kenapa demikian Pak Pandu? Saya juga gak usah ngomong gitu kan. Kalau terbuka, terbuka aja dengan wujudnya terlihat begitu ya. Jadi kita masih menunggu nih. Kan saya kan tidak akan memberikan kritikan atau saran atau... Kenapa tidak mau memberikan kritikan? Kalau belum dilaporkan hasilnya. Oke. Biar jelas dulu ya. Biar jelas dulu. Supaya saya memberiakan proses itu terjadi secara biasa gitu kan. Jadi demikian saya memberikan masukan yang mempunyai kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan gitu. Supaya tidak memberikan, oh ini Pak Andu ini ngretik terus gitu kerjanya. Ya kan? Itu akan... Pak Pandu merasa begitu Pak Pandu. Tapi kan untuk kebaikan bersama Pak Pandu, oke. Ya betul. Tapi kan saya gak pernah berhenti. Ya, baik. Baik, oke saya kepadeng dulu ya. Walaupun sudah banyak orang berusaha menghentikan saya. Ya kan? Oke. Terima kasih. Baik-baik, Pak Daeng saya kepadeng dulu ya Pak Pandu ya. Pak Daeng setelah apa namanya ada persat perhimpunan dokternya ke dalam ya, kalau tidak salah juga sempat menyampaikan keberatan. Lalu kemudian IDI menyuruh hati Menteri Kesehatan juga. Saya melihat perkembangan ini kemudian muncul tanggapan dari pemerintah juga dalam hal ini dari Menko Perekonomiannya yang menyatakan bahwa, oh tidak, bukan November, kurang lebih begitu ini tanggap, apa namanya, sanggahannya. Belum tentu November, vaksinasi maksudnya. Belum tentu November kok. Tetapi memang menunggu dari Bepom dan juga MUI terkait dengan kehalalannya. Ini kalau tidak salah begitu. Tetapi yang ingin saya tanyakan kepada Daeng, apakah ini cukup menjawab, apa namanya, kegelisahan dari IDI yang tentang agar tidak tergesa itu. Cukupkah menunggu dari Bepom dan menunggu dari MUI saja terkait kehalalan. Ataukah ada proses sebenarnya yang panjang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin maupun Pak Pandu. Sebenarnya ada banyak hal tuh di situ tentang riset dan efeknya juga dan lain sebagainya, Pak Daeng. Ya, jadi kan begini. Tadi Prof Amin sebenarnya sudah menjelaskan. Ada pemberian vaksin itu, ada yang proses biasa ya, mekanisme biasa. Itu harus komplit dulu, nunggu, sampai kunci klinis fase 3 selesai. Tadi juga Prof Amin tadi sudah menyampaikan bahwa dalam pandemi ini memang ada regulasi yang juga diakui oleh internasional tentang pemberian emergensi, emergency use, auto season. Jadi itu juga ada prosedur dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk apa itu? Semua prosedur dan syarat itu untuk tetap menjamin keamanan dan khasiat. Jadi baik jalur yang biasa dan jalur yang pemberian emergensi karena pandemi, itu meskipun sama-sama itu regulasi internasional diakui, dibolehkan, tapi syarat dan prosedur harus sama-sama diikuti. Salah satunya tadi Prof Amin kan bilang nih, kalau approval dari WHO, dia masuk listing juga di WHO kan harus dilakukan. Kemudian otoritas itu, selain WHO, otoritas di negara setempat itu melakukan kajian, melakukan penelitian terhadap vaksin yang nanti dipilih untuk emergency use authorization. Kemudian target komunitas terbatas itu yang mana yang mau dikasih. Karena kan kalau yang emergency ini kan tidak boleh secara umum kan terbatas. Sebenarnya beberapa negara sudah melakukan ini, Prof Amin tadi bilang, 3 bulan yang lalu sudah dilakukan, 2 bulan atau 3 bulan, Prof ya. Itu ketahui saya, Cina, Rusia, sama Uni Emirat Arab, itu melakukan pemberian untuk emergensi. Dan itu sepengetahuan dan approval WHO. Jadi prosesnya ada dan syarat-syaratnya ada. Jadi sebenarnya bukan persoalan waktunya kapan, tapi prosesnya harus dilengkapi. Dan itu memang butuh waktu. Jadi kalau dikatakan Presiden jangan tergesa-gesa, itu memang betul. Kemudian Menko Perekonomian mengatakan tidak harus November, itu memang betul. Karena memang harus ada waktu persiapan untuk melakukan itu semua. Oke, baik. Selamat pagi Pak Dhani Amrul Yifdan dari kantor staf Presiden Timahli Utama ya. Masih mute mungkin Pak Dhani, mohon maaf. Fresh sekali ini. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik-baik, terima kasih waktunya Pak Dhani. Oke Pak Dhani, sekarang kita ke Pak Dhani langsung aja deh kalau gitu. Karena sebenarnya awalnya tadi kita mulainya ke Pak Dhani. Nah sekarang mungkin Pak Dhani bisa menjawab, apa namanya, surat, bukan surat sih ya, keraguan dari sejumlah pihak kekhawatiran sepertinya. Nah kalau dilakukan terburu-buru bahaya ini vaksinasi. Karena gencar sekali bahwa vaksinasi ini sudah mulai dilakukan November. Sebagian orang tetapi sebagai informasi juga, sebagian orang itu yang kami tangkap ya dari media, memang mengharapkan vaksin ini secepatnya. Karena ada alasan bahwa mereka tetap bisa kembali beraktifitas sosial ekonomi seperti biasa, tanpa khawatir dengan virus itu. Itu ada pengertian itu di masyarakat tentang vaksin ini. Nah ketika mendengar November itu akan dilakukan, itu juga, apa namanya, menjadi seolah kabar yang baik. Sampai kemudian ada beberapa peringatan dari organisasi ya, termasuk diantaranya dari IDI begitu, yang menyampaikan jangan tergesa, jangan terburu, karena ada beberapa hal. Tadi sudah dijelaskan Pak Pandu, Pak Amin juga, Pak Dayeng, beberapa step yang harus dilakukan. Kita ingin luruskan dulu Pak Dhani, November ini benarkah dilakukan, sudah mulai dilakukan proses vaksinasi kah? Atau seperti apa sih yang dilakukan di bulan November ini? Baik, jadi begini Pak. Pemerintah itu, pertama perlu kami tegaskan lagi bahwa ini adalah amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak. Itu platformnya seperti itu. Nah, karena amanah konstitusi untuk melindungi hajat hidup rakyat banyak, ini menjadi suatu hal yang menjadi puritas yang terutama di antara yang utama, maka pemerintah melakukan berbagai macam skenario untuk menyelamatkan hajat hidup rakyat ini. Kita sama-sama tahu bahwa Sinovac dan Bio Farma masih dalam proses uji klinis tahap ketiga, dan saat ini masih dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, secara intensif oleh BPPOM dan MPUI. Nanti juga akan ada exposure terhadap hasilnya, hasilnya yang tentu ujung-ujungnya ada rekomendasi atau endorsement dari WHO. Nah, di samping itu, Prof. Amin dan kawan-kawan juga menjadi faktor penentu untuk kita bisa mandiri membuat vaksin sendiri dengan vaksin merah putihnya, di mana negara mensupport dengan segala upaya agar Prof. Amin dan kawan-kawan bisa menyelesaikan itu di tahun depan. Namun demikian, permasalahan pandemik ini menyisahkan 1 juta PR. Nah, vaksin ini yang diadakan di dalam bulan November dan Desember sebagai bentuk komitmen di dalam agreement yang disebut dengan market advance komitmen. Market advance. Jadi, kita dapat advance pemasaran di muka agar kita bisa mendapatkan jatah kuota. Karena kan 215 negara ini berebutan, jadi kita perlu advance market komitmen itu. Namun demikian, ketika vaksin ini ditemukan, jangan lupa bahwa ini bukanlah solusi di antara segala solusi. Ini bukan ultimate solution-nya. Ultimate solution-nya adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi, ini adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar pemerintah dan ikhtiar kita sebagai manusia untuk melakukan preventive dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Pada akhirnya, dengan evolusi virus, dan kita juga nggak tahu keadaan ke depan virus ini akan berevolusi seperti apa, yang sangat unpredictable, sehingga kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru yang tidak bisa kita tinggalkan yang namanya 3M. Nah, itu menjadi prinsip fundamental, Pak. 3M kita bisahkan dulu ya. 3M itu akan menjadi kebiasaan normalan baru yang harus dipegang. Itu menjadi platform kita. Betul, platform-nya ya. Solusinya jelas. Ini menjadi juga buat masyarakat juga yang penting. Ya, itu platform baru ya begitu. Itu bukan ultimate solution. Tapi itu adalah vaksin, adalah bentuk ikhtiar. Nah, sekarang yang kedua, ketika Brazil dan beberapa negara yang menjadi tempat dilakukan uji klinis tahap ketiga, sedang melakukan finalisasi, dan karena mereka lebih dulu, tentu sekarang ini, MUI dan BEPOM, berserta teman-teman Kementerian Kesehatan, sedang melakukan monef terhadap proses produksi yang ada di China, yang ada di pabrik Sinovac. Detail. Sekarang ini masih teman-teman itu masih di karantina karena harus 14 hari, perkiraan awal November itu sudah langsung turun ke pabrik, dan minggu kedua mudah-mudahan sudah ada rekomendasinya. Nah, tapi kita juga bisa mengacu kepada hasil uji klinis di negara lain. Seperti katakanlah Brazil sebagai contoh. Nah, itu juga bisa menjadikan benchmark. Namun demikian, kita juga harus mengacu juga, betul sekali statement dari BEPOM kemarin, dokter siapa ya, dokter Rukito, dokter siapa ya, lupa. Dalam konferensi pers, semangatnya sama sama pemerintah, bahwa emergency use authority ini bisa digunakan untuk mengendorse Sinovac, masuk, untuk dilakukan vaksinasi. Namun demikian, jika ada hasil uji klinis tahap ketiga yang sudah selesai di Indonesia, di Indonesia, itu jauh lebih diutamakan. Jadi lebih diutamakan kalau ada hasil dari Indonesia sudah selesai. Pak Dhani, boleh berhenti di situ dulu Pak Dhani, biar kita garis bayar secara gamblang ya. Ini kan kita berangkat dulu bahwa kandidat vaksin di seluruh dunia yang 200 jumlahnya itu, menurut tadi yang dijelaskan Pak Amin, belum ada yang selesai melakukan fase uji klinis tiga. Oke, itu betul ya. Ini berarti belum selesai ya uji klinisnya, tahap tiga ini. Oke, tahap akhir belum selesai. Nah, kemudian tim kita, salah satunya dari BPOM, sedang berada di Cina, yang akan ke pabrik-pabrik tadi, antara Sinovac, BOM dan MUI ya. BPOM dan MUI, oke. Apa yang mereka lakukan di sana Pak sebenarnya? Kalau fasenya uji klinisnya saja belum selesai, apa yang mereka lakukan di sana? Apakah ini konteksnya tadi, emergency use authorization tadi? Ya, konteksnya itu tadi, konteksnya itu satu. Yang kedua kan di Cina sendiri, sepengetahuan kita, itu dari mulai bulan Juli, Agustus, itu vaksin itu sudah dipakai, tapi untuk garda terdepan. Untuk emergency tadi ya? Kondisi emergency. Kondisi emergency terdepan. Artinya di Cina, itu vaksin sudah dipakai, dalam keadaan emergency tadi, untuk garda terdepan. Dan menurut laporan, ini kita kan menurut laporan-laporan empirical ya, itu tidak ada masalah yang signifikan, di dalam menggunakan faksin Sinovac ini. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman BPOM dan MUI, ini sesuai dengan arahan dan instruksi di Repair Press. Ada para press nomor 99 tahun 2020, salah satunya menyampaikan secara gampang tentang fungsi Kementerian Kesehatan, fungsi BPOM. Itu untuk melihat faktor produksi, melihat secara detail proses produksinya, kandungannya, dan sebagainya. Itu standar untuk obat dan vaksin dari sisi klinikalnya. Lalu dari situ memberikan rekomendasi. Apakah ini bisa digunakan atau tidak digunakan, termasuk nanti izin edarnya. Jadi kita harus pastikan bahwa keselamatan pasien itu nomor satu. Karena semangat kita sama. Apalagi keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat. Itu terpenting sekali. Sehingga tidaklah mungkin kita akan melakukan suatu vaksinasi kalau kita tidak ada rekomendasi secara empiris, secara clear, berbasis saintis, bahkan itu dari BPOM, EUI, maupun WHO, yang akan memberikan otorisasi itu secara jelas kepada pemerintah. Itulah yang disebut Presiden memberikan pesan yang clear untuk tidak terburu-buru. Maksudnya agar platform research ini dipenuhi. Cuman ketika masyarakat melihat tim BPOM dan MUI, kemudian beberapa pernyataan dari pejabat publik. Tanya juga Mas Indra, kenapa nggak ada orang kemenkes? Yang ikut berangkat ke Cina. Iya. Mungkin Pak Dhani langsung ya karena diskusi Pak Pandu langsung nanya silakan, silakan Pak Dhani mungkin dijawab, Pak Dhani. Setahu saya, ini Pak Pandu ya, setahu saya, nanti kita sama-sama cross-check deh. Kementerian Kesehatan sudah pergi duluan. Sudah dua kali. Ada Pak Menkes, ada Pak Sekjen berstart tim termasuk BPOM itu sudah dua kali ke sana. Yang kedatangan sekarang ini betul-betul tim teknikal yang si BPOM-nya sama MUI. Saya nggak dapat informasi apakah Kementerian Kesehatan yang sekarang ikut apa nggak, nggak tahu saya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu saya dapat list peserta atau delegasi yang pergi, saya sudah melihat dua kali Kementerian Kesehatan ikut bersama-sama ke sana. Bahkan kemarin yang ke Inggris kan Pak. Kita cross-check aja nanti ya, apakah Kementerian Kesehatan sudah pernah ke sana atau yang sekarang juga ada yang ikut. Nanti Pak Pandu juga akan... Tapi kalau yang kemarin sudah ya, yang dua kali yang kemarin sebelumnya sudah. Oh, itu pasti sudah ya? Itu pasti sudah ya? Sudah, sudah. Kementerian Kesehatan sudah kemarin. Hasilnya apa hasilnya Pak Ghani? Infonya hasilnya apa Pak? Ketika Menkes ke sana? Ya kalau ke sana ya kan itu tuh bicaranya G2G lah. Kerjasama vaksinnya, B2B, kemudian komitmen jumlah yang akan dimasukin. Makanya kan ada komitmen... Sampai komitmen jumlah sudah ada ya? Sudah. Komitmen kan di tahun ini kan kalau sekitar 1,5 juta ya kalau untuk Sinovac. Kemudian Sinovac itu 15 juta. Belum tahu hasilnya. Namanya juga komitmen. Komitmen itu kan boleh-boleh aja. Orang kita bikin bisnis kok. Oke. Kalau ini term and condition applied ya. Kalau term and condition applied. Booking dulu lah ya. Bahasa sederannya. Dari Sinovac kalau nggak salah 1,5 juta. Dari Sinovac kalau nggak salah 15 juta. Dari CanSino 100 ribu. Untuk tahun ini tok. Tapi tadi tuh term and condition applied. Ada bacaannya loh. Term and condition applied. Nah, Bio Farma juga kalau ini applied semua harus memberikan BP pembayaran kepada mereka. Iya dong. Yang mau nungguan bareng kalau nggak ada DP gimana. Iya, iya. Minta komitmen nggak ada DP-nya ya. Iya dong. Tapi tadi tuh kalau semuanya sudah beres semuanya baru kemudian soal B2B-nya kalau nggak beres DP-nya bisa balik kah itu ya? DP-nya belum. Oh, DP belum. Jangan salah loh Mas. Belum memberikan DP. Sama sekali kita belum memberikan DP. Oke. Nah, clear tuh. Kita belum memberikan DP tapi ketika term and condition applied sudah ada rekomendasi persetujuan BP, MUI, dan sebagainya baru diberikan DP oleh Bio Farma. Baik. Nanti kita nggak masuk ya kan kan sudah udah clear ya yang untuk mandi kalau yang dia subsidi ditanggung yang kontrol di bawah Kemenkes kalau dia mandiri yang berbayar di bawah Kementerian BUMN. Oke. Prof Amin tadi kan ini kan konteksnya berarti semakin jelas masyarakat juga mendapat pencerahan bahwa sebenarnya yang sedang dilakukan atau ikhtiar sekarang ini adalah memang fase 3 belum selesai secara normal tapi bisa digunakan secara darurat dengan syarat tadi salah satunya Prof Amin tadi menyebut bahwa populasi terbatas ya dan itu yang dilakukan di Cina sekarang ini di garda terdepan dan laporannya paling tidak tadi Pak Dana menyebut laporannya dari tim yang ada di sana aman bagi manusia bisakah ini kemudian diaplikasikan jika digunakan secara masal atau masif terhadap masyarakat kita secara keseluruhannya sesuai sesuai jumlah yang nanti datang ke Indonesia tidak maksudnya begitu Pak pertama tadi MSG Usorization itu itu satu negara yang akan mengimport vaksin itu itu biasanya dia akan menunggu dulu apakah negara yang membuat vaksin itu juga sudah menerbitkan EUA jadi kalau yang bikin sendiri belum menerbitkan EUA negara lain pasti tidak berani paling tidak dia akan tanya-tanya dulu itu ke negara negara yang bikin itu sudah sampai dimana jadi intinya dealnya itu sebenarnya tidak hanya bisnis tapi juga apakah pemerintah yang bersangkutan dimana vaksin itu dikembangkan juga sudah memberikan approval terhadap semua prosesnya fase satu sudah fase dua sudah fase tiga yang sedang berjalan juga itu dipantau secara ketat oleh pemerintah yang bersangkutan dan juga apakah sudah diberikan emergency use authorization dan hasil-hasil pemantauan terhadap emergency use pun itu juga pasti akan diminta karena itu kan masih dalam proses uji klinik fase tiga jadi dalam hal ini badan POM dan KMKES itu harusnya tidak semena-mena artinya tidak sembarangan dalam menerbitkan emergency use authorization tadi kan pada ini sudah menekankan ini kan untuk emang kenapa vaksin diadakan untuk mengamankan sebanyak mungkin penduduk Indonesia dari COVID-19 ini tentunya juga termasuk menggunakan produk yang aman dan efektif nah tadi terkait yang pertanyaan berikutnya apakah ya saya rangkuma ya tadi apakah akan diberikan November apakah ini akan jumlahnya cukup apakah prioritasinya itu sudah tepat atau belum ya itu itu juga sebetulnya wawonang setiap negara setiap negara itu boleh punya hak untuk untuk membuat prioritasi tapi syarat ideal untuk kesehatannya sendiri bagaimana oke kata-kata secara wawonang memang pemerintah terkait atau bukan terkait pemerintah masing-masing negara berwenang untuk itu ya tapi syarat ideal untuk sisi kesehatannya sendiri bagaimana ya tadi juga Pak Pandu sudah menyinggung nah ketika kita mengadakan vaksin itu tujuannya untuk apa dulu ada ada berapa tujuan satu apakah untuk menjegah menurunkan angka kematian kedua apakah untuk menurunkan angka morbiditas angka kesakitan ya ataukah untuk memutuskan rantai penularan ataukah untuk melindungi populasi tertentu mungkin tujuan itu bisa jawab Pak Dhani nanti ya kita akan lanjut ya jadi sebagian besar negara kalau gak kalau gak dibilang semua mereka menyatakan bahwa kalau jumlah vaksin terbatas maka harus ada prioritasi nah siapa yang diprioritaskan pertama itu adalah garda terdepan garda terdepan itu siapa tidak hanya petugas kesehatan tapi juga petugas keamanan ketertiban nah itu nah yang kedua tiga empatnya itu yang bisa fleksibel kemarin juga ada pertanyaan dari yang poster atau laporan yang dirilis oleh Mengko perekonomian misalnya beberapa hari yang lalu kok tidak ada vulnerable population orang-orang yang rentan karena yang tertulis di situ kan ada pertama memang petugas kesehatan yang kedua adalah kalau saya gak salah ingat ada pemuka agama segala macam kemudian guru dan supaya ada ada 6 6 kategori nah situ gak muncul ya gak muncul the vulnerable population walaupun sebetulnya kalau kita cari-cari sebetulnya bisa ada tapi tidak sangat eksplisif nah itu memang merupakan bagian dari dari komunikasi kita ke masyarakat yang penting adalah kita mesti membangkitkan trust ya di masyarakat tentang upaya ini dan yang poin paling penting adalah yang harus kita komunikasikan adalah benefit dan risknya baik-baik kenapa kita pakai pendekatan vaksin saya gak tidak memperkenalkan apakah vaksin import atau vaksin dalam negeri tapi kenapa kita menganggap vaksin itu penting kemudian ya tentu benefit yang lain tapi juga pasti ada risikonya ya risikonya apa aja selama benefit dan risk ratio-nya itu jelas baik buat masyarakat nah itu yang harus di komunikasikan tapi kita tidak boleh terlalu menutup-nutupi risknya kalau memang ada Pak Amin tadi kan sempat disinggung Pak Pandu ya saya penasaran jenis vaksin apa yang mau dibeli itu kita juga belum tahu sekarang sebenarnya betul kan demikian kira-kira sebenarnya sudah tahu sih artinya setiap vaksin yang mau dibeli itu kita sudah tahu platformnya apa saja walaupun barangkali dalam dalam deal-deal tarah petik bisnis itu sudah gak diomongin lagi yang penting efekasi safety dan yang ketiga adalah harga karena tolong saya dikoreksi pada nih harga itu range-nya luar biasa ya dari yang 5 dolar sampai 20 atau 30 dolar itu kan juga signifikan kan kalau kita bicaranya jutaan dosis kan itu menjadi signifikan oke Pak Pandu tadi sempat disinggung juga saya ingin Pak Pandu menanggapi penjelasan Pak Dhani tadi bahwa dari laporan yang ada itu aman sejauh ini walaupun kita bicara secara normal mungkin fase akhir belum selesai tapi sekali lagi untuk kondisi penggunaan emergensi penggunaan darurat itu di Cina sudah dilakukan dan sudah aman untuk garda terdepan cuman pertanyaannya begini apakah memang benar untuk yang kondisi darurat ini kemudian karena sudah ada komitmen tadi yang disebutkan walaupun belum ada pembayaran atau DP dan lain sebagainya secara bisnis tetapi bisakah ini kemudian cukup mewakili bahwa garda terdepan di Cina aman maka bisa juga diaplikasikan ke seluruh rakyat karena pertanyaannya kan menjadi ini bukan emergency use lagi akhirnya iya apakah percaya sama data Cina mereka yang jualan kalau yang jualan kan paham itu gak percaya ya iya gak percaya kalau yang jualan ngomong kalau badani bilang produk ini bagus nih pas pandu kalau yang jualan ngomong ya dan sebagainya ini udah saya diskon 20% saya percaya yang badani tapi kadang-kadang saya pura-pura percaya karena dia teman saya jadi kita harus berhati-hati kalau kita berdua harus trust kan masalah ini kita harus berhati-hati kata-kata aman di dalam pengertian vaksin itu konsepnya beda ya kan konsepnya beda kalau nanti saya jelaskan jadi kayak kuliah jadi kata-kata aman itu beda apakah hanya menimbulkan efek samping yang ringan gitu kan dan sebagainya ini pada kelompok mana kalau kata-kata terbang katanya kepada kelompok penelitian umur berapa kepada laki-laki dan perempuan dan sebagainya jadi kita harus bilang ini gimana melakukannya berapa kali dia melakukannya dan sebagainya dan sebagainya jadi kita harus baca laporannya pertama laporannya gak ada yang tidak dipublikasi seharusnya negara itu mempublikasi kalau mau membangun trust itu butuh transparansi kalau ada yang disembunyikan hukum trust itu jangan percaya dulu itu trust itu transparan jadi itu yang menjadi penting ini konteksnya terkait terkait vaksin karena memang sangat detil sekali ya karena tidak semua pun tidak walaupun sudah uji lulus uji tiga itu masuk ke fase empat orang gak banyak bicarakan itu berarti fase maaf Pak Pandu fase tiga ini bukan tahap akhir ya berarti bukan itu bukan tahap akhir studinya tahap akhir begitu di launching itu butuh post marketing surveillance yang kuat nah itu seperti vaksin dingin sudah lolos di fase tiga di studi Indonesia saya ikut melihat cara analisi dan saya ikut pernah presentasinya juga kemudian sudah di approve di mana-mana di approve kemudian kita juga mau melakukan itu tetapi kita agak terlambat karena kan biasa Indonesia itu kan suka telat untuk hal-hal seperti ini cuman vaksin ini covid ini gila ini negara lain tenang-tenang aja Indonesia yang heboh sendiri ini di Filipin itu menimbulkan kematian pada anak ini yang mana ini vaksin ini vaksin enggak vaksin dingin oh vaksin dingin membenarah gitu kan jadi ada ada mekanisme di mana membangkitkan antibody daripada vaksin itu juga bisa merugikan untuk dia membuka celah peluang untuk terinfeksi kuman yang lain atau infeksi yang lain pokoknya ada mekanisme yang masih misterius kalau kemudian dihentikan dan sekarang di stop semua di dunia karena ditemukan ada efek yang tadinya tidak terdeteksi pada sampel yang sederhana cuma 30 ribu begitu luas sampai itu gambarannya harus detil tadi ya Pak Pandu ya berarti jadi jadi kehatian-hatian itu penting atau vaksin swine flu di Eropa sama banyak sekali vaksin kalau kita mau lihat saya punya buku tentang sejarah vaksin dari semua vaksin itu bagaimana kehatian-hatian itu pengalaman itu membuat kita hati-hati yang harus dijaga prinsip itu harus dijaga karena begitu di launching kalau menimbulkan efek samping dan katakan tidak ada risiko Mas Amin bilang risikonya itu harus diceritakan kemungkinan-kemungkinannya dan kemudian risiko udah tidak percaya lagi sama pemerintah vaksin yang sudah aman pun seperti vaksin pada anak seperti DPT polium itu akan buyar karena wah vaksin berbahaya baik baik kita masuk di kesimpulan dulu ya supaya gini jelas jadi sebenarnya mungkin Pak Dayang bisa menanggapi dulu tadi bahwa yang disampaikan Pak Dhani tadi untuk gada terdepan dan sekarang Bepom sedang melakukan kajian dan lain sebagainya konteks menurut IDI yang tidak terburu-buru nanti seperti apa kira-kira ketika kalau tidak salah nanti saya konfirmasi juga ke Pak Dhani bahwa memang sudah akan berdatangan di bulan November ini mungkin Pak Dayang dulu silahkan Pak Dayang ya tadi sebenarnya Prof Amin tidak jelaskan itu rinci Prof Amin tadi tidak jelaskan jadi kalau kita kita tidak bicara yang ini ya yang yang biasa ya yang emergensi sekarang kita masuknya sudah artinya memang yang dilakukan pemerintah sekarang adalah ikhtiar untuk penggunaan emergensi betul ya jadi emergensi itu regulasi yang juga diperlakukan secara internasional tapi saran dan perusahaan juga dipenuhi berlakukan ya sudah menyebutkan itu hasil uji klinis fase 1 fase 2 fase 3 yang lagi berjalan itu harus dipelajari semua dikaji semua kemudian termasuk emergensi yang dilakukan di negara tersebut juga dipelajari semua jadi report-report itu tentang keamanan dan efektivitasnya dipelajari semua saya berharap apa yang dijelaskan Pak Dhani itu untuk memenuhi itu jadi kalau kalau otoritas melakukan badan POM ya dalam malah ini melakukan apa yang tadi disebutkan kemudian juga masuk dalam laporan WHO di WHO ya itu yang sebenarnya diharapkan karena itu yang bisa menjamin keamanan dan efektivitas dari vaksin mudah-mudahan apa yang dijelaskan Pak Dhani tadi upaya-waya badan POM sebagai prioritas itu untuk melakukan prosedur itu singkat saja dengan apa namanya melihat kondisi yang panjang tadi kondisi atau perseratan yang cukup detail tadi walaupun kondisinya emerjensi untuk penggunaan emerjensi Pak Daeng mungkinkah itu dilakukan dalam waktu dekat atau paling tidak sampai tahun ini di dalam tahun ini maksudnya ya kita masih punya November dan Desember mungkinkah itu bisa terjadi di tahun ini ya ini yang bisa menjawab sebenarnya badan POM otoritasnya karena kita kan semuanya yang ada di sini kan tidak mengerti teknis ya tentang kesulitan melakukan kajian data-data yang ada jadi ukuran-ukuran mungkin dalam waktu singkat mungkin waktu lama itu kira tim teknis itu yang dikatakan Pak Badani tadi berharapnya Badani mungkin berharapnya ini harapan Prof Amin harapannya Pak Pandu juga proses-proses seperti itu mungkin juga apa ya tersambung ke apa ke stakeholder ke masyarakat supaya proses yang dilakukan itu untuk menjamin keamanan dan efektivitas dalam rangka emergency ini ya itu juga diketahui berlangsung baik ya karena itu untuk menjamin keamanan jadi mungkin suratnya IDI selanjutnya meminta badan POM agar tidak tergesa-gesa berarti sekarang ini bolanya begitu ya Pak Daeng dan kita sudah dalam surat itu kita sudah menjaga badan POM sebagai otoritas kita yakini bekerja profesional tapi kami minta memang badan POM dikasih waktu untuk melakukan kajian itu secara komplit oke baik sekarang kembali Pak Dhani Pak Dhani ini apa namanya untuk meluruskan kembali mendetilkan kembali bulan November ini jadi proses vaksinasinya memang menunggu badan POM ataukah masih berdatangan saja kandidat vaksin-vaksin tersebut dari tiga perusahaan di Cina tadi atau seperti apa dan kemudian mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Pak Pandu tadi apa iya bisa langsung begitu saja percaya data dari Cina karena dia sendiri yang jualan sebenarnya silahkan Pak Pandu Pak Dhani jadi kalau tadi bicara tentang emergency use authority authorization itu itu sudah tercermin komitmennya itu di dalam perpres pasal 2 di dalam perpres 99 pasal 2 itu bisa bahwa itu akan mengeluarkan jadi yang Pak Dhani sampaikan itu betul ketika di luar sudah ada emergency use maka di sini juga harus mengeluarkan dulu emergency use authorization-nya dan itu akan dikeluarkan oleh BP POM yang sekarang ini lagi di Cina itu sudah termaktub di dalam perpres itu sebagai payung hukumnya dalam mengeluarkan itu kan harus ada payung hukumnya perpres itu di pasal 2 sudah terlihat bahwa itulah tugasnya belum ada waktu atau target itu tidak ada waktu atau target bagi BP tidak ada pemerintah dalam hal dalam hal public policy keputusan yang berkaitan dengan public policy ini kebijakan publik tentu pemerintah boleh memberitakan timeline target makanya targetnya di November tapi kan kita harus ada plan A plan B kalau November awal tidak mungkin karena mereka bisa paling tidak November akhir atau Desember untuk akan dimulai jadi timetable itu sangat dinamis jadi tidak bisa kita timetable ini berdasarkan industri manufaktur biasa karena kan vaksin tadi itu vaksin ini kan ekstraordinari high tech jadi tidak bisa dengan pendekatan biasa boleh saja memberikan target tapi time and condition applied tadi kan dan ini kan kendalanya research karena research ini maka patokan kita ini yang jadi platform adalah para ahli para researcher researcher itulah yang menjadi kiblat kita kalau kiblat researcher bilang oke aman semua begini-begini ya kita akan mulai tapi kalau enggak ya timetable-nya mundur lagi oke Pak Dhani maaf saya potong lagi Pak Dhani Pak Dhani maaf saya potong lagi karena ini penting untuk dijawab ketika dalam purpose itu ada target waktu tadi Anda sebutkan timetable tadi itu sementara tadi Pak Pandu minta timetable bukan di purpose bukan di purpose hanya bicara scope of work tugas oke terus target waktu itu ada di mana pengadaan target itu dibuat oleh kementerian dan lembaga terkait punya timeline jadi komite itu punya komite covid dan pen itu punya target oke dengan target November ini sudah beres target dengan target November itu sudah beres apakah itu juga bisa atau apa namanya dikhawatirkan akan apa ya mengintervensi kerja BPOM apakah tidak akan mengintervensi kerja BPOM selama ini kan BPOM juga profesional pemerintah kan biasa untuk sebagai regulator memberikan timetable timetable ini kan time frame untuk kita semua bekerja ke arah yang sama jadi timetable ini adalah upaya pemerintah untuk membuat kita bekerja kepada semua stakeholder regulator kementerian dan lembaga terkait yuk kita bekerja ke arah yang sama sama ini tujuannya arah yang sama nah mengenai ada permasalahan di lapangan karena tadi vaksin ini sangat dinamis ya kita akan menyesuaikan tidaklah mungkin kalau ada masalah ternyata kita paksakan di November ya kan itu namanya tidak menjamin hanya hidup rakyat banyak kalau gak secure pasti itu akan bergeser tapi kan kita platform kita masih berpikir positif dulu nih berpikir positif ini gak ada masalah aman minggu kedua sudah bisa kasih rekomendasi November akhir atau Desember sudah bisa dilakukan vaksinasi awal setelah ada penerbitan emergency use tadi nah mengenai kejadian apa namanya kejadian ikutan pasca imunisasi tadi Pak Pandi juga sempat singgung ada uji klinis keempat nah kalau di perpers itu dijelaskan ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi itu di pasal berapa ya pasal 14-15 15 lah di pasal 15 perpers itu dijelaskan bahwa kementerian kesehatan BPOM dinas kesehatan pemerintah daerah itu memonitor yang namanya kejadian istutan pasca imunisasi itu standar jadi ada sudah diatur di dalam perpers itu untuk memonitor mitigasi-mitigasi setelah orang divaksinasi nah kalau tentang uji klinis yang sendiri yang diunpat menurut reportnya Prof Kusnadi memang gak ada itu belum ada yang ditemukan namanya ADE itu apa antibody dependent enhancement jadi belum ada ditemukan antibody dependent enhancement dan so far gak ada masalah untuk uji klinis yang di Indonesia di 1620 nya itu gak ada masalah sementara ini semuanya akan bergerak jadi kalau ada perubahan-perubahan bukan berarti kita tidak tapi semuanya bergerak berdasarkan koridor-koridor yang menjadi acuan utama di dalam teknologi vaksin untuk memastikan lagi jadi November ini tetap akan datang vaksin-vaksin itu atau nunggu yang tadi dari Bepom dulu itu karena informasi masinya kan sudah akan berapa juta datang bulan November lalu berapa ratus ribu ya tadi saya sampaikan tadi pemerintu mengetangkan vaksin ya kan dengan target 9,1 juta sebagaimana disampaikan oleh Pak Juri 9,1 juta yang ditargetkan yang dapatnya dari tadi itu Sinovac ada 1,5 juta Sinovac berapa itu ada pembagian-pembagiannya nah dia ditargetkan segitu tapi untuk target untuk datang nyuntiknya ya nantilah nunggu hasil minggu depan maksudnya untuk nyuntiknya itu untuk nyuntiknya untuk datang barangnya nunggu dong oh nunggu oke nunggu dari Bepom ya menunggu menunggu jadi belum tentu datang juga bulan November ya Pak Dania untuk mengeluarkan itu targetnya datang targetnya datang ya dong ya 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 target itu berarti bisa datang bisa belum tentu datang gitu ya karena nunggu Bepom iya dong nunggu emergency use nya itu kalau emergency use nya gak keluar ya gimana sama dokter dayeng nanti eh gimana ini ada penyuntikan ini dikadukan kemana itu dong mk eka kemana itu iya baik baik tapi dari seluruh diskusi kita ini sebenarnya untuk memberikan pemahaman ke masyarakat karena juga memang dari sisi keamanan dan lain sebagainya perlu menjadi perhatian tapi memang juga di sisi lain kita tidak menutup mata juga dari pantauan kami juga bahwa vaksin ini memang benar-benar ditunggu-tunggu karena mungkin dengan apa namanya informasi yang mungkin tidak detil seperti bahwa Bapak yang memang berada di bidangnya begitu ya seolah-olah bahwa virus ini terjawab selesai ya memang vaksin kemudian sakit ada obatnya begitu maksudnya nah mungkin penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kita semua tetapi yang pasti itu tadi Pak Dhani pemerintah diharapkan transparan dalam konteks vaksin ini karena efeknya bisa luar biasa kepastian terutama juga disampaikan sosialisasi ke masyarakatnya agar apa yang diniatkan baik pemerintah ini tidak menjadi bias atau menjadi informasi yang disalahkan framingnya begitu ya tapi dari kritikan dari Pak Pandu tadi juga menarik juga tadi setelah dari hasil dari Cina ini Bepom, MUI dan teman-teman semua itu akan dilakukan eksposur eksposur terhadap hasilnya itu timelangnya keadaan di sana untuk mengeluarkan indikator emergensi langkah kerja akan disampaikan termasuk nanti riset eksposur untuk tahap 3 ini juga akan disampaikan oleh teman-teman transparan kalau nggak transparan nanti kan Pak Pandu udah biasa itu negur-negur kita Pak Pandu kalau negur didengerin nggak sama pemerintah didengerin nggak kira-kira Pak Dhani setiap Pak Pandu itu negur saya di TV itu besok kita eksekusi nggak cuma masalahnya satu eksekusi ini ada yang cepat ada yang lambat ada yang bisa ada yang enggak itu kan itu aja tapi kan kewajiban kita itu satu mas watawa sobil hak kan gimana sehati menuruskan ya kan mengenai hasil yaudah oke minggu itu presentase di KSP loh Pak Dhani saya iya iya di KSP ya di KSP ya aku nggak oke Bapak-Bapak Bapak-Bapak karena waktu juga sudah berada di akhir kita terima kasih atas waktunya Pak Pandu Riono Prof. Amin Pak Dayeng dari ini juga Pak Dhani atas waktunya memberikan keterangan di crosscheck pada akhir pekan pagi kali ini terima kasih atas waktunya sekali lagi terima kasih Pak itulah diskusi crosscheck kita untuk akhir pekan kali ini terima kasih terus menonton crosscheckmedcom.id jangan lupa minggu depan tetap juga stay tune di kanal youtube kami di medcom.id untuk menyaksikan crosscheck dengan pembahasan lainnya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati